Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Erha Fitri Faradila di mata kuliah analisis pangan kali ini kita akan membahas tentang analisis karbohidrat karbohidrat, saya harap masih ingat semua bahwa karbohidrat itu merupakan satu kelompok besar yang terdiri atas mono dan disakarida oligosakarida dan juga polisakarida nah di mata kuliah ini atau di pembahasan kali ini kita akan melihat atau mereview tentang bagaimana kita bisa menganalisis untuk mono dan disakaridanya kita fokus pada gula pereduksi terus untuk oligosakarida kita akan melihat bagaimana cara menganalisis kadar serat atau fiber di dalam bahan pangan oligosakarida tidak dibahas itu akan jadi kita akan lebih fokus ke total karbohidratnya yaitu disitu sudah masuk mono dan disakarida oligosakarida dan polisakarida selain itu kita juga akan membahas tentang analisis karbohidrat secara kualitatif jadi pertama-tama kita akan bahas dulu metode analisis kuantitatif bedanya kualitatif dengan kuantitatif saya harap juga sudah pada tahu yaitu kalau kualitatif kita hanya melihat ada atau tidak ada si karbohidratnya di bahan pangan sedangkan kalau kuantitatif kita menentukan berapa banyak karbohidrat yang ada di bahan pangan itu jadi angkanya kita tentukan kadarnya kita tentukan jadi yang pertama yaitu untuk analisis total karbohidrat cara yang paling sederhana untuk menentukan total karbohidrat walaupun bukan cara yang paling akurat yaitu dengan metode by difference jadi ini biasanya diaplikasikan untuk membuat label nilai gizi pangan jadi kalau kita lihat suatu produk pangan itu di kemasannya ada informasi nilai gizi nah total karbohidrat disitu untuk menghitung berapa kalori yang terkandung dalam produk tersebut kita menggunakan metode by difference di metode by difference ini total karbohidrat hanya ditentukan melalui perhitungan yaitu 100% dikurang kadar protein kadar air atau moisture kadar abu atau persen esis dan kadar lemak atau persen fat jadi disini kita asumsikan bahwa suatu bahan pangan itu disusun atas 5 komponen utama yaitu protein, air, abu, lemak, dan karbohidrat nah kalau kita sudah punya nilai proteinnya sudah tahu nilai proteinnya berapa airnya berapa, abunya berapa, lemaknya berapa kalau tinggal hanya karbohidrat berarti tinggal 100 dikurang yang 4 ini tadi nah cara ini hanya pendekatan karena pada kenyataannya bahan pangan itu tidak hanya mengandung kelima komponen tersebut disana ada vitamin walaupun jumlahnya kecil dan ada zat-zat non-gizi lainnya nah metode lain untuk menentukan total karbohidrat adalah metode antron apa itu metode antron disini benar-benar langsung dianalisis total karbohidratnya bukan dari hasil pengurangan zat komponen-komponen lain prinsip dari analisis ini yaitu karbohidrat itu kalau kita reaksikan dengan asam pada suhu tinggi contohnya adalah hidrokloric acid atau HCL itu akan si asam ini akan menghidrolisis karbohidrat menjadi gula-gula sederhana yang dimaksud dengan gula-gula sederhana itu adalah monosakarida disakarida nah gula-gula sederhana ini kemudian reaksi lebih lanjutnya akan terdehidrasi membentuk senyawa hidroksimetris metil furfural nah hidroksimetil furfural ini kalau kita reaksikan dengan regen antron itu akan menghasilkan suatu produk yang berwarna hijau nah disini ketika kita mendapatkan suatu produk dengan warna tertentu dan intensitas warnanya berbanding lurus dengan konsentrasi bahan maka kita bisa tentukan kadarnya dengan menggunakan alat yang bernama spektrofotometer di spektrofotometer kita bisa menentukan absorbansi absorbansi itu adalah banyaknya cahaya yang diserap oleh suatu bahan nah jadi kalau semakin hijau dia warnanya semakin pekat maka berarti absorbansinya semakin tinggi nah kalau warna hijau itu berbanding lurus dengan konsentrasi berarti kita tahu oh kalau hijaunya tidak terlalu misalnya di gambar ini ya ini ini yang tidak ada karbohidratnya lalu ada karbohidratnya sedikit semakin ke sini karbohidratnya semakin banyak nah untuk tahu ya berapa banyak sih berapa persen dalam kadar si karbohidratnya dalam sampel kita maka kita membuntuhkan kurva standar apa sih itu spektrofotometer apa sih itu kurva standar nah kita akan sedikit mereview ya ini saya rasa spektrofotometer mungkin ada beberapa SMA sudah mendapat membahas tentang spektrofotometer jadi spektrofotometer itu adalah alatnya yang dia menggunakan prinsip spektrofotometri nah spektrofotometri itu adalah suatu metode yang menentukan berapa banyak seberapa banyak si suatu bahan kimia itu menyerap cahaya absorb light dan basic prinsipnya adalah bahwa setiap senyawa itu dia menyerap ataupun memantulkan atau meneruskan cahaya itu bisa kita hitung berapa banyak pada panjang gelombang tertentu nah untuk absorbansi sendiri ini yang perlu diperhatikan dalam kita menggunakan spektrofotometer usahakan pembacaannya diantara 0,1 sampai 1,0 tergantung dari alat tapi kebanyakan alat si absorbansi yang benar-benar linier atau sensitivitasnya tinggi dan nilainya bisa kita percaya atau akurat itu adalah ketika diantara 0,1 sampai 1 kalau di atas 1 tergantung alatnya sekali lagi tergantung alatnya itu dia sudah banyak errornya jadi sudah tidak linier lagi peningkatan absorbansinya oleh karena itu kalau nanti seandainya menganalisis dapat absorbansinya besar dari 1 maka kita perlu melakukan pengenceran supaya warnanya tidak terlalu pekat sehingga nilai absorbansinya bisa diturunkan nah ini gambar ini gambar kira-kira alatnya bentuknya dari dari spektrofotometer ini beragam jadi yang komponen utamanya disini dia ada layar untuk menampilkan menampilkan nilai absorbansinya terus kufet atau wadah kecilnya tempat larutan yang ingin kita tentukan nilai absorbansi nah di dalam mesin itu ini dia prinsip kerjanya jadi di dalam mesin spektrofotometer disitu ada sumber cahaya ada lampunya nah lampu ini tergantung dari jenis spektrofotometernya ada yang UV maupun yang infrared menghasilkan sinar UV maupun sinar infrared nah dari lampu ini terus disana ada prisma yang memancarkan cahayanya membiaskan cahayanya dan tergantung panjang gelombang yang kita set jadi disini wavelength selector kita set panjang gelombang tertentu maka sinar yang diteruskan itu juga akan berbeda-beda tergantung tadi dari panjang gelombangnya misalnya di panjang gelombang ini yang dicontoh ini adalah yang kita sinari sampelnya adalah cahaya kuning nah nanti si cahaya kuning ini akan ditembakkan ke sampel kita sampel yang di dalam kufet kufet yang tadi tabung kecil ini nah ditembakkan ke sini nah karena sampel kita memiliki warna yang berbeda disana ada senyawa yang bisa menyerap warna kuning kalau semakin banyak warna kuning yang diserap maka absorbansinya akan semakin kecil sebaliknya jika sedikit warna kuning yang diserap maka sorry jika jika banyak warna kuning yang diserap maka absorbansinya akan tinggi sebaliknya jika warna kuningnya lebih banyak diteruskan atau tidak diserap maka absorbansinya menjadi rendah nah itulah yang dibaca oleh detektor dan diperlihatkan di display-nya itu prinsip dari spektrofotometer apa itu kurva standar kurva standar itu adalah suatu grafik yang menghubungkan antara absorbansi dengan konsentrasi jadi tadi kalau seperti yang di metode antron tadi ya kita kan mereaksikan sampel sampelnya kan kita belum tahu berapa konsentrasi dari karbohidratnya itu yang mau kita tentukan nah yang kita dapatkan hanya nilai absorbansi dari spektrofotometernya misalnya dari sampel A gitu ya sampel A absorbansinya atau jangan sampel A karena A pakai huruf yang sama dengan absorbansi misalnya sampel X itu dia punya absorbansi 0,7 misalnya nah kalau absorbansi 0,7 itu berapa persen sebenarnya kita belum tahu nah cara supaya kita tahu 0,7 ini dalam konsentrasi entah itu gram per liter dalam persen dalam ppm ppm apapun satuannya maka kita perlu mengujikan larutan yang sudah kita tahu konsentrasinya berapa nah seperti contoh disini ini kurva standar ini sumbu Y nya absorbansi sumbu X nya konsentrasi nah pertama-tama kita analisis ada standar standar itu artinya adalah zat yang kita tahu konsentrasinya zat murni yang kita tahu konsentrasinya jadi kalau kita mau lihat total karbohidrat maka standarnya adalah karbohidrat bisa misalnya glukosa sebagai standarnya nah kita buatlah glukosa dalam berbagai konsentrasi karena kita punya glukosa murni kita bisa buat berbagai larutan dalam berbagai konsentrasi yang kita tahu nilai konsentrasinya nah misalnya konsentrasi pertama 1 gram per liter ini dianalisis di spektrofotometer berapa dia dapat nilai absorbansi misalnya 0,2 kita plotkan 0,2 terus standar yang kedua konsentrasinya 2 gram per liter kita plotkan lagi berapa absorbansinya begitu seterusnya hingga biasanya minimal itu 5 titik artinya ada 5 konsentrasi yang berbeda untuk kita bikin grafiknya untuk bikin kurva standar dapat absorbansi kita plotkan lagi ke grafiknya nah dari sini kita akan dapat 1 kurva nah kalau kita sudah dapat garisnya maka kita bisa tahu nanti nah sample X yang absorbansinya tadi itu 7 kira-kira dia di di berapa kalau dalam konsentrasi berapa gram per liter ini bisa kita cari dengan persamaan garis ini mungkin bisa lebih dipahami dengan dengan simulasi ini jadi tadi ya pertama kan kita tentukan dulu standar kita bikin standar yang pertama konsentrasinya diketahui terus absorbansinya tahu dari dari spektro terus kita plotkan di sumbu X dan sumbu Y ada standarnya setidaknya 5 gitu ya ada 5 titik yang kita plotkan di kurva standar nah lalu di Excel kalau sudah seperti ini kita bisa bikin trend trend garisnya biasanya untuk bukan biasanya jadi kita membuat kurva standar yang linier nah kita bikin garis yang linier nah dari sana itu juga akan ketahuan kalau di Excel ya persamaan garisnya biasanya dalam bentuk Y sama dengan AX plus B tergantung Y biasanya Y sama dengan A nya kan ketahuan ya berapa misalnya 0,05 X plus 0,23 misalnya ini bisa kita ketahui di Excel ini hanya pemisalan saja nah terus kita juga perlu perhatikan ini R square R square ini untuk memperlihatkan seberapa liniernya dia atau seberapa mengikutnya si konsentrasi standar ini dengan garis kita nah kalau misalnya hubungan antar konsentrasi standar ini sangat linier itu dia nilai R square nya akan semakin mendekati 1 jadi semakin dia mendekati 1 semakin bagus kalau R square nya itu sekitar 0,8 itu berarti error nya banyak kita semakin dia mendekati 1 maka kurva standarnya semakin bagus oke nah setelah kita mendapatkan kurva standar kita analisis sampelnya nah nanti kan dapat tuh sampelnya di mana absorbansi nya misalnya disini absorbansi nya X gitu ya nah disini kan kita plotkan dapatlah konsentrasi nya berapa nah bagaimana cara menentukannya konsentrasi tadi kan pakai Y sama dengan AX plus B nah masukkan X ini adalah X adalah konsentrasi ingat sumbu X adalah konsentrasi sumbu Y adalah absorbansi nah X X nya yang mau kita cari Y nya kan tahu dari analisis dari spektro ketahuan berapa absorbansi nya B nya juga sudah tahu angkanya berapa dari persamaan garis A juga sudah tahu dari persamaan garis maka bisa kita tentukan konsentrasi dari sampelnya nah satu hal juga yang perlu diperhatikan ketika menganalisis dengan menggunakan spektrofotometer dan diharuskan mempunyai kurva standar adalah kurva standar dan sampel itu dianalisis pada satu waktu yang sama jadi kelemahan dari spektrofotometer ini adalah dia angka yang dihasilkannya itu tidak stabil dari waktu ke waktu jadi ketika si alatnya dimatikan terus besoknya kita gunakan lagi angka yang muncul itu tidak persis sama oleh karena itu kurva standar dengan penentuan absorbansi sampel itu harus dibuat di waktu yang sama di waktu yang sama artinya alatnya belum ke riset alatnya belum dimatikan terus bernyalakan lagi untuk analisis selanjutnya jadi di harus pada saat yang bersamaan itu untuk kurva standar dan kurva standar ini tidak hanya untuk analisis karbohidrat banyak juga yang lainnya misalnya untuk analisis kadar protein untuk analisis kadar fenol itu kita juga akan menggunakan kurva standar tapi prinsipnya sama yaitu kita pertama menentukan berapa absorbansi dari senyawa yang sudah kita tahu konsentrasinya itu standar terus baru kita tentukan berapa absorbansi dari sampel kita nah dari persamaan garisnya nanti baru ketahuan berapa konsentrasinya oke kembali lagi ke antron tadi ya jadi setelah tadi mendapat kita dapatkan kurva standarnya bisa kita tentukan berapa kadar karbohidrat nah untuk prosedur kerja ini bisa dilihat di website ini dia cukup detail ya menjelaskan prosedur kerjanya step by step itu tidak perlu kita bahas jika memungkinkan untuk kita lakukan praktikum mungkin bisa kita lakukan tapi karena kondisi covid kita belum tahu apakah bisa kita melakukan praktikum offline atau tidak oke itu tadi untuk total karbohidrat yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan total gula produksi ini juga banyak diaplikasikan termasuk topik-topik penelitian di jurusan kita banyak mahasiswa yang melakukan menganalisis gula produksi salah satu metode kuantitatif yang bisa digunakan adalah metode nelson somogy metode atau metode nelson somogy pertama apa itu gula produksi sebenarnya di kimia pangan sudah dijelaskan yang mana gula produksi jadi kalau masih lupa coba direview kembali tentang mata kuliah kimia pangan dan saya rasa saya juga ada kayaknya videonya tentang karbohidrat dan gula produksi ini jadi gula produksi adalah gula-gula yang dapat bertindak sebagai agen produksi agen produksi itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan hidrogennya kepada senyawa lain kalau senyawa pengoksidasi dia yang menerima hidrogen nah kenapa si gula ini bisa menjadi menjadi senyawa produksi karena dia punya gugus aldehyde bebas atau gugus keton bebas nah gula apa saja atau karbohidrat apa saja yang termasuk dalam gula produksi yaitu semua monosakarida glukosa fruktosa itu masuk sebagai gula produksi beberapa disakarida beberapa ya tidak semua contohnya adalah laktosa maltosa sukrosa atau gula gula pasir itu bukan gula produksi terus senyawa beberapa oligosakarida dan beberapa polisakarida nah gula produksi ini penting untuk diketahui karena dia terlibat dalam berbagai reaksi di bahan pangan salah satunya yang penting itu adalah reaksi pencoklatan atau reaksi mylar reaksi mylar itu antara gula produksi dan protein nah biasa jadi kita banyak dalam kasus analisis pangan kita ingin mengetahui berapa banyak gula produksi dalam bahan pangan kita nah prinsip dari analisis total gula produksi ini adalah mereaksikan gula produksi dengan ion copper atau ion cu2 plus jadi ion cu2 plus akan direduksi oleh gula produksi contohnya glukosa menjadi ion cu plus jadi dari cu2 plus menjadi cu plus nah cu plus ini kemudian akan mereduksi arsenomolidat kompleks nah ketika cu plus mereduksi arsenomolidat kompleks itu akan terbentuk suatu larutan yang berwarna biru nah sekali lagi karena dia ada warnanya dan warnanya berbanding lurus dengan kadar gula produksi maka dia bisa ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan spektro fotometer dan sekali lagi seperti metode antron tadi kita butuh kurva standar nah standarnya dalam hal ini adalah gula produksi yang murni yang kita tahu konsentrasinya contohnya juga glukosa fructosa ya tadi disebutkan bahwa cu plus nya bereaksi dengan arsenomolidat kompleks arsenomolidat kompleks itu isinya apa yaitu senyawa kimia yang dibuat dengan mereaksikan ammonium molidat dengan sodium arsenat di dalam asam sulfat atau sulfuric acid nah untuk prosedur ini bisa dilihat di link ini cukup panjang linknya kalau mau di copy nanti insyaallah akan saya masukkan di bagian deskripsi dari video ini yaitu gula produksi berikutnya adalah fiber atau serat nah fiber itu ada dua istilah penting yang harus diketahui yaitu dietary fiber dan crude fiber atau crude fiber biasa dikenal dengan serat kasar apa itu dietary fiber dietary fiber itu adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat kita cerna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu dietary fiber sebenarnya tidak mesti hanya dari tumbuhan bisa juga dari mikroorganisme tidak harus dari tumbuhan tapi juga bisa mikroorganisme contohnya mikroorganisme yang menghasilkan serat itu adalah bakteri yang untuk acetobacter untuk membuat nata de coco nah di dietary fiber kembali lagi yaitu bagian dari bahan pangan yang tidak bisa kita cerna dan ini yang dimasuk dietary fiber adalah termasuk ke dalamnya yaitu serat yang soluble maupun non soluble jadi serat yang larut dalam air maupun serat yang tidak larut di dalam air jadi istilahnya semua jenis serat semua yang tidak bisa kita cerna itu di kita sebut sebagai dietary fiber sedangkan crude fiber adalah dietary fiber tapi hanya yang termasuk disini adalah insoluble atau yang tidak larut dalam air hanya serat yang tidak larut dalam air itu adalah crude fiber jadi kalau bisa kita bilang dietary fiber itu terbagi atas soluble dan insoluble nah yang insoluble ini bisa juga kita sebut sebagai crude fiber atau serat kasar bagian dari insoluble ini disebut crude fiber untuk dietary fiber itu banyak juga macam metode analisisnya ini saya berikan contoh ada tiga metode tapi tidak akan kita bahas kali ini pada pertemuan ini kita akan fokus pada serat kasar kenapa karena untuk S1 dan untuk di laboratorium kita kita biasanya melakukan analisis serat kasar ini adalah prosedur analisis serat kasar yang saya ambil dari website ini cukup detail ya prosedur yang diberikan dari website ini nah jadi prinsipnya adalah serat kasar itu merupakan residu residu dari hasil nanti kita mereaksikan sampel kita dengan asam dan basah jadi si sampel kita masak dengan asam dan juga dengan basah nah zat-zat lain yang bukan serat kasar itu akan larut di asam dan di basah nah sisanya yang tidak larut itu adalah serat kasar asamnya apa yang kita gunakan yaitu asam sulfat H2SO4 basahnya apa bisa kita gunakan NaOH atau sodium hidroxide nah pertama sampel sebanyak 2 gram itu kita ekstrak dulu atau kita hilangkan lemaknya dulu ini opsional ya untuk apakah lemaknya harus dihilangkan dulu atau tidak tergantung sampelnya kalau sampelnya memang kaya akan lemak atau banyak lemaknya dia akan mengganggu analisis nantinya makanya harus di ekstrak dulu harus dihilangkan dulu tapi kalau lemaknya rendah lebih kecil dari 1% misalnya itu ekstraksi lemak mungkin tidak perlu dilakukan karena dia tidak mengganggu secara signifikan nah jadi itu opsional tadi tergantung jenis sampelnya nah setelah di ekstra lemaknya kemudian kita reaksikan dengan 200 ml asam sulfat selama 30 menit dalam kondisi boil atau mendidih jadi kita seperti dimasak gitu ya dipanaskan sampelnya bersama asam sulfat pada suhu tinggi atau pada kondisi mendidih nah setelah itu langsung di filter atau kita saring nah saringnya di entah itu saringan ataupun kertas saring yang sudah diketahui beratnya sekali lagi kertas saring yang diketahui beratnya dan ini yang banyak salah banyak sekali metode yang beredar sehingga saya lihat di proposer penelitian maupun deskripsi banyak kesalahan jadi ditulis setelah asam sulfat langsung direaksikan dengan NaOH padahal setelah kita panaskan dengan asam sulfat kita filter dulu jadi kita saring dulu jadi dihilangkan asam sulfatnya dan di wash di bilas jadi disaring yang asam sulfatnya hilang bersama dengan zat-zat yang larut dalam asam dan setelah itu kita bilas dengan boiling water atau air mendidih jadi kita bilas dia sampai bersih dengan air mendidih di saringan tadi atau di kertas saring tadi nah setelah itu residu yang di kertas saring atau yang tertinggal di saringan itu kita pindahkan lagi ke misalnya ke dalam airline mayor atau gelas tempat kita mereaksikan tadi secara kuantitatif jadi semuanya dengan hati-hati harus kita pindahkan nah barulah ditambahkan NaOH 200 ml lagi kalau jumlah NaOH asam sulfat ini tergantung dari jumlah sampelnya kalau di contoh ini 2 gram terus di dalam 200 ml nah setelah itu kita setelah dimasukkan NaOH kita didihkan lagi selama 30 menit setelah itu kita filter lagi kita saring lagi dan kita bilas lagi bilasnya sekarang yang pertama adalah bilas dengan H2SO4 yang mendidih setelah itu baru dengan air setelah dengan air kita bilas dengan alkohol nah yang sering salah itu yang 2 sama 4 jadi yang step nomor 3 nya banyak yang skip itu salah jadi bukan dari asam langsung ditambahkan NaOH itu salah asam saring dulu baru tambah saring bilas baru pakai NaOH nah setelah yang NaOH terus disaring dibilas nah residu yang tertinggal ini kemudian dikeringkan dikeringkan selama pada suhu kalau disini dia 130 ya lalaupun 105 derajat celsius juga bisa setelah itu di ukur beratnya diukur beratnya nah setelah kering sudah dapat beratnya yaitu W2 disini ini ini juga opsional tergantung nomor apa step nomor 8 ini opsional juga tergantung jenis sampelnya kalau sampelnya diketahui mengandung banyak abu atau mineral maka residu ini perlu kita abukan untuk mengetahui abu yang masih tersisa di sampel nah nanti ini harus dikurangi ini adalah rumus atau untuk kalkulasinya yaitu persen dari serat kasar adalah W2 kurang W1 W2 itu adalah berat setelah dikeringkan W1 ini berat wadahnya atau atau kertas saring kalau kita gunakan wadahnya kertas saring atau disini dia pakai wadah cawan terpisah terus dikurang W3 W3 tadi ini kalau kita lakukan step pengabuan nah W3 dikurang W1 dibagi berat sampel dikali 100% itulah nilai dari persen taser serat kasar oke nah sekarang kita masuk ke tadi itu metode kuantitatif untuk metode kualitatif ini contoh-contoh saja ya karena banyak sekali metode baik yang kuantitatif tadi itu juga masih banyak metode-metode alternatif yang saya jelaskan itu metode yang sering kita gunakan di laboratorium nah yang untuk metode kualitatif begitu juga banyak sekali macamnya tapi hanya beberapa yang bisa kita cover pada kuliah ini yang pertama itu adalah uji barfoot barfoot mohon maaf kalau saya pronunciationnya salah ini nah metode ini untuk melihat apakah si sampel kita mengandung monosaccharida pereduksi atau tidak itu tujuannya ingat kualitatif itu hanya melihat apakah ada atau tidak ada bukan menentukan berapa banyaknya kita hanya melihat ada atau tidak ada nah di tes ini reaksinya adalah monosaccharida ingat monosaccharida itu adalah gula pereduksi nah si gula pereduksi itu dia mereduksi atau teroksidasi jadi gula teresduksi ini dioksidasi oleh ion kaper dari ion teroksidasinya si monosaccharida dengan ion kaper itu akan membentuk asam karboksilat dan suatu endapan yang berwarna merah endapan yang berwarna merah itu adalah copper 1 oxide dalam waktu kurun waktu sekitar 3 menit jadi dalam waktu 3 menit dia terbentuk ini yang endapan merah untuk oligosaccharida terbentuk juga endapan merah tapi lebih lama waktunya jadi kalau misalnya di atas 3 menit baru terbentuk itu kemungkinan bukan karena monosaccharida tapi karena oligosaccharida untuk monosaccharida itu sekitar 3 menit saja itu sudah ada merah-merahnya yang mulai mengendap nah prosedurnya gampang yaitu 1 ml sample solution atau sampel kita larutan sampel kita dimasukkan ke dalam suatu tabung reaksi terus disambahkan regen barfort regen barfort ini isinya adalah cuprik acitat dan acetic acid nah terus larutan ini kemudian dipanaskan di dalam water bath yang mendidih selama 3 menit nah hasil ini hasil negatif dan hasil positif kalau sampel kita tidak mengandung reducing monosakarida atau gula pereduksi monosakarida maka dia hijau begini saja tapi kalau dia mengandung gula pereduksi monosakarida maka akan terbentuk kendapan merah selanjutnya yaitu seli one of test seli one of test ini fungsinya atau kegunaannya adalah untuk supaya kita bisa membedakan antara gula aldosa dan gula ketosa apa itu gula aldosa dan gula ketosa kalau kembali lagi ingat tentang karbohidrat monosakarida jadi monosakarida itu ada yang gugusnya endingnya keton ada yang gugusnya aldehit yang gugusnya aldehit disebut aldosa yang gugusnya keton disebut ketosa gula ketosa contohnya fruktosa gula aldosa contohnya glukosa nah kalau gula ketosa dengan gula aldosa ini kita reaksikan dengan reagen seli one of ini maka warna yang terbentuk akan berbeda kalau gula ketosa dia akan membentuk warna merah kalau gula aldosa itu warnanya pink atau muda tidak betul-betul merah nah ini terutama bisa kita gunakan kalau misalnya kita ingin memproduksi high fructose sirup HFS sirup tinggi fruktosa biasanya sirup tinggi fruktosa bukan biasanya ada opsi cara-cara untuk membuat HFS salah satunya adalah dengan mengkonversi glukosa menjadi fruktosa secara enzimatis nah kita ingin tahu apakah benar kita sudah mengubah glukosanya menjadi fruktosa bisa kita tes dengan cepat secara kualitatif menggunakan seliwanoff tes ini regennya di seliwanoff tes ini terdiri atas resorsi 0 dan asam ya asam pekat gitu ya asamnya bisa HCl H2SO4 maupun CH3 COH ini contoh gambar untuk yang positif artinya ini adalah yang positif maksudnya itu mengandung gula-gula ketosa warnanya merah kalau warnanya muda atau pink itu aldosa oke berikutnya yaitu iodin test atau uji iodin nah ini digunakan untuk melihat apakah sampel kita mengandung pati atau tidak ingat sekali lagi kualitatif hanya melihat ada atau tidak tidak menghitung berapa banyak di dalamnya nah prinsipnya adalah si pati itu kalau dia bereaksi dengan kalau kita reaksikan dengan larutan yang mengandung iodin dia akan membentuk kompleks antara triiodida anion triiodide dengan pati akan bentuk kompleks yang berwarna biru atau ungu jadi kalau kita teteskan tadi iodinnya di pati maka warnanya langsung berubah menjadi ungu ini cara untuk membuat larutan iodin potasium iodida iodida yaitu pertama kita larutkan dulu 10 gram potasium iodide dalam bentuk kristal dalam 100 ml air dicampur-campur diaduk setelah itu tambahkan 5 gram iodin lalu aduk-aduk lagi yang perlu diperhatikan adalah larutan ini harus kita jaga supaya tidak terpapar oleh cahaya jadi dimasukkan ke botol tertutup yang tidak langsung bisa kena cahaya nah ini contoh hasil positifnya ini kalau larutan iodin direaksikan dengan glukosa warnanya bukan ungu ketika sama pati langsung ungu fruktosa masih kuning sukrosa kuning laktosa kuning hanya di pati saja ini menunjukkan apakah produk kita mengandung pati atau tidak dan itu caranya gampang sekali terlihat disini bisa langsung misalnya di kentang kentang kan banyak sekali dia mengandung pati larutan iodinnya langsung diteteskan nah ini sebenarnya kurang baik ya karena botolnya tembus cahaya lebih baik botol gelap untuk menyimpan larutan iodinnya baiklah demikian untuk kuliah kita kali ini tentang analisis karbohidrat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati